Cerita bermula, diperlihatkan sosok sang dewa kehampaan dan penghancur dunia bernama Knull. Beberapa tahun silam, wilayahnya yang gelap diserang oleh cahaya, menyebabkan para simbiot, yang seperti anak-anaknya, menghianatinya dan mengurungnya agar dia tetap terpenjara. Mereka menciptakan kodes, sebuah kunci yang bisa membebaskannya. Sekarang, misinya adalah menemukan kodes itu, dan begitu terbebas, dia berencana memusnahkan setiap planet berpenghuni, menghancurkan ikatan simbiosis, dan sebagai hadiah bagi makhluknya, ia akan memberi mereka kebebasan untuk menguasai wilayah-wilayah itu. Dalam adegan yang mengingatkan kita pada film Spider-Man No Way Home, Eddie Brock terlihat sedang berbicara dengan seorang bartender ketika tiba-tiba sebuah portal terbuka, membuatnya terteleportasi. Eddie yang kesal dengan segala kekacauan multiverse ini, meluapkan rasa frustrasinya, mengatakan, Aku muak dengan semua alam semesta ini, aku hanya ingin bersenang-senang. Lalu, dia melampiaskan kemarahan di bar, mengacaukan suasana hingga bartender terdiam. Eddie pun mendengar berita mengenai kematian tragis detektif Patrick Mulligan, karakter dari film sebelumnya. Merasa bahwa dia tidak bisa kembali ke San Francisco atau bersembunyi di Meksiko selamanya, Eddie merasa bingung dan tidak yakin apa langkah selanjutnya. Namun, sebuah ide mulai muncul. Dia menemukan informasi rahasia tentang jaksa wilayah di New York yang bisa membantunya untuk membersihkan namanya. Selain itu, Venom punya impian mengunjungi patung Liberty, jadi ini adalah waktu yang tepat. Ketika mereka bersiap berangkat, Venom mengingatkan Eddie bahwa mereka sekarang adalah buronan. Dan jika ada yang menghalangi, dia tak segan-segan akan memakan mereka. Sementara itu, seseorang tampaknya mengawasi mereka melalui kamera keamanan. Saat Venom merasakan adanya ancaman, mereka berakhir di tempat gelap dan kotor yang penuh dengan anjing petarung yang terkurung. Sang pemilik tempat itu segera muncul dan memperingatkan Eddie bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sana dan akan membayarnya. Di sana, Eddie menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah menemukan tempat aman bagi anjing-anjing yang terkena pengaruh simbiot. Eddie bertarung sengit dengan gigih mengalahkan para preman. Pada akhirnya, ia dan Venom mencoba mengucapkan slogan khas mereka, kami adalah Venom, tetapi waktunya tidak tepat, menyadarkan mereka akan perlunya lebih banyak latihan untuk bisa benar-benar sinkron. Setelah menyingkirkan musuh, Venom dengan bercanda menyebut bahwa Eddie selalu membawanya ke tempat-tempat menarik. Seekor anjing mendekat dan menggigit sandal Eddie, memaksanya untuk melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, salah satu monster dari kelompok knul mulai mengawasi Eddie. Sementara itu, sosok misterius yang juga memperhatikan gerak-gerik Eddie melaporkan temuan ini dan memerintahkan agar Jenderal Strickland pergi ke tempat bar. Bartender memperhatikan ada sesuatu yang aneh, sepotong kecil simbiot tertinggal di meja. Saat Jenderal Strickland tiba untuk mengambil sampel, ia menanyai bartender yang menggambarkan Eddie sebagai pria aneh yang berbicara sendiri dengan tangan besar yang terlihat tidak biasa. Di tempat lain, kita melihat Dr. Pine dan saudara kembarnya sedang mengamati bintang-bintang. Salah satu dari mereka berkata, Jika kamu mendengar guntur, lari pulang. Tiba-tiba, petir menyambar dan saudara kembar Pine meninggal secara tragis. Namun, itu ternyata hanya mimpi dan Pine terbangun mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Jenderal Strickland akan menuju ke area 51. Pine memutuskan untuk bergabung dengannya. Terlihat di sana, sang Jenderal tiba di lokasi rahasia tersebut di mana ia akhirnya bertemu dengan Dr. Pine. Strickland menjelaskan bahwa misinya adalah mengumpulkan simbiot, sementara Pine bertugas untuk menelitinya. Rekan Pine, yang mereka panggil Sadie, memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan simbiot lain yang sebelumnya dianggap mati. Di sana, Strickland tak bisa menahan diri untuk mengejek penampilan Sadie. Tetapi Sadie menjelaskan bahwa ia mengenakannya sebagai hadiah dari ibunya. Pine dan Strickland berdiskusi mengenai lokasi mereka yang berada 30 meter di bawah tanah, tersembunyi sepenuhnya dari manusia maupun entitas lainnya. Mereka bersiap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Keduanya mengenakan pakaian pelindung guna mencegah infeksi virus atau bakteri sebelum bertemu dengan Patrick, individu pertama yang benar-benar cocok sebagai inang bagi simbiot. Selama pertemuan, Pine menjelaskan kepada Patrick bahwa mereka telah melakukan segalanya untuk menyelamatkannya, meskipun tak punya pilihan lain. Dengan ekspresi sedih dan pasrah, Patrick menjawab bahwa dia pun hancur seperti mereka. Pada saat itu, simbiot yang terhubung dengan Patrick memperingatkan bahwa mereka perlu segera pergi, menjelaskan adanya makhluk-makhluk di alam semesta yang memburu simbiot dan akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Simbiot tersebut juga mengungkapkan keberadaan lautan kegelapan yang membentang di luar batas-batas kosmos, lebih menakutkan dari yang bisa mereka bayangkan. Saat kita mendengar ini, terlihat sekilas sosok nul, tertawa keras sambil menghancurkan segala sesuatu di belakangnya. Adegan berpindah ke perjalanan udara menuju New York, di mana Venom memberitahu Eddie bahwa mereka dalam perjalanan untuk memulihkan namanya dan mencari kedamaian. Namun, ancaman membayangi mereka. Kopeg, makhluk yang melacak Venom dalam bentuk lengkapnya, sudah tiba di pesawat. Terjadi pertempuran singkat namun epik, dan Venom berhasil mengalahkan makhluk itu dengan melemparkannya ke dalam turbin pesawat yang hancur sepenuhnya. Setelah kemenangan tersebut, Venom dengan nada serius meminta maaf kepada Eddie, mengatakan bahwa ia harus menghilang demi melindunginya. Tanpa ragu, ia melompat dari pesawat, berubah menjadi parasut untuk membawa mereka mendarat dengan aman. Cerita kemudian memperkenalkan sebuah keluarga yang telah mengorbankan banyak hal untuk memenuhi impian sang ayah bernama Martin, mengunjungi area 51. Mereka menabung setiap sen untuk membuat perjalanan ini menjadi kenyataan. Tetapi di dekat mereka, pecahan dari makhluk Kopeg jatuh. Sementara itu, Eddie yang masih gelisah, menuntut penjelasan dari Venom tentang makhluk itu. Venom menjelaskan bahwa itu adalah Kopeg, seorang pemburu simbiot, dan jika ada satu, pasti akan ada yang lainnya yang datang. Venom juga menceritakan lebih lanjut tentang asal-usulnya, dan tentang Knull, sang pencipta simbiot yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut setelah dihianati dan dipenjarakan oleh ciptaannya sendiri di sebuah sel yang dirancang untuk menahannya selama-lamanya. Ketika Eddie menyebut nama Knull, Venom segera merespons dengan rasa takut, memperingatkan Eddie untuk tidak mengucapkan nama itu lagi, karena hanya menyebutnya saja bisa menarik perhatian Knull. Venom menjelaskan lebih lanjut bahwa Knull memburunya karena Eddie membawa kodes, esensi kehidupan unik yang terbentuk saat Eddie dihidupkan kembali oleh simbiot setelah mengalami kematian. Hal penting lainnya adalah bahwa jika simbiot atau inangnya mati, kodes akan ikut menghilang. Mereka terus berjalan sampai menemukan seekor kuda. Meski Eddie kurang antusias, mereka tetap menggunakannya untuk mempercepat perjalanan melintasi gurun. Di tempat lain, Striklan dan Pine berdebat mengenai sifat simbiot. Pine yakin simbiot itu sedang melarikan diri dari sesuatu, sementara Striklan menganggap sebaliknya. Tanpa membuang waktu, Striklan mengerahkan timnya yang akhirnya melacak Eddie dan Venom. Untuk menyelamatkan Eddie, Venom melemparkannya ke sungai dan mencoba bersembunyi. Tetapi mereka tetap dikejar dan akhirnya terpisah. Venom mengubah bentuknya menjadi ikan untuk menghindar. Sementara Eddie, dalam posisi terpojok, terpaksa menembak agen demi mempertahankan diri. Tak lama kemudian, Venom tertangkap dan mulai melemah. Saat itu, Striklan menyaksikan datangnya pemburu simbiot, makhluk yang telah menerima sinyal Venom dan kini bergerak untuk menangkapnya. Pasukan Angkatan Darat segera fokus menyerang makhluk tersebut, memberi kesempatan bagi Eddie untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Setelah kejadian tersebut, Striklan memberitahu dokter apa yang terjadi, dan dokter mulai mempercayai peringatan dari Patrick. Eddie yang sekarang dalam pelarian, memberitahu Venom bahwa mereka harus tetap bersembunyi hingga tiba di New York. Sementara pasukan khusus dan polisi terus memburunya setelah laporan dari Striklan. Mendengar perkembangan ini, Pine pergi menemui Patrick dan simbiotnya untuk mengabarkan bahwa pemburu simbiot telah tiba. Simbiot yang terhubung dengan Patrick berubah ke bentuk aslinya dan mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan kehadiran simbiot lain, namun bukan simbiot hitam yang sedang diburu oleh Knull. Ia menjelaskan bahwa Knull sedang mencari satu-satunya pemegang kodes, dan jika Knull menemukannya, itu bisa menjadi akhir dari segalanya. Mendengar itu, Striklan semakin gelisah, bertanya bagaimana mereka bisa mencegah Knull untuk mendapatkannya. Simbiot menjawab bahwa itu mustahil karena Knull sangat kuat dan bahkan lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Selama simbiot dan inangnya hidup, kodes akan tetap ada, tetapi jika salah satu dari mereka tewas, kodes akan ikut lenyap. Mendengar ini, Striklan menyatakan rencananya kepada Pine untuk mengakhiri salah satu dari mereka guna mengatasi ancaman tersebut, meskipun Pine tampak tidak setuju dengan solusi itu. Cerita beralih ke Martin, yang sedang bepergian bersama keluarganya untuk mengunjungi area 51. Ia memperkenalkan Eddie kepada istrinya bernama Nova, dan kedua anaknya bernama Echo dan Liv. Martin menawarkan Eddie tumpangan ke Las Vegas dan menyadari bahwa Eddie tidak memakai alas kaki. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka menuju area 51, berharap bisa melihat alien sebelum tempat itu ditutup selamanya. Ketika Martin menawarkan makanan kepada Eddie, Venom dengan cepat menolaknya. Setelah itu, mereka semua masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Martin memetik gitarnya, sementara istri dan anak-anaknya bernyanyi, membuat Venom kagum akan musiknya dan meminta Eddie untuk bernyanyi juga. Eddie menolak, Namun Venom memperhatikan kebahagiaan keluarga itu dan merasa nostalgia. Ia memberitahu Eddie bahwa kadang ia berpikir mereka berdua mungkin akan lebih bahagia jika memiliki kehidupan sederhana dan damai seperti itu. Beberapa jam kemudian, di tengah malam, putra bungsu Martin menawarkan coklat kepada Eddie dan dengan gugup mengaku bahwa ia takut melihat alien. Untuk menenangkannya, Eddie meyakinkannya bahwa alien tidak ada. Mendengar ini, Venom memuji Eddie atas tindakannya dan mengatakan bahwa jika ia memiliki anak, Eddie akan menjadi seorang ayah yang baik. Setelah berjam-jam berkendara, mereka akhirnya tiba di Las Vegas, di mana kamera keamanan segera menangkap keberadaan Eddie. Martin yang bersyukur atas kebersamaan mereka, memberi Eddie uang dan sepasang sandal sebelum mereka berpisah. Di sana, Venom senang mendapatkan coklat yang ia nikmati, dan mereka bercakap tentang impian besar Venom untuk mengunjungi patung Liberty. Eddie bercanda tentang mencuri mobil untuk melanjutkan petualangan mereka, tetapi Venom menyarankan agar mencoba mesin slot untuk menambah uang. Saat tiba di kasino, mereka dilarang masuk karena penampilan mereka yang berantakan. Tanpa ragu, Venom menyingkirkan penjaga pintu, dan ketika mereka masuk, mereka melihat seorang pria mabuk yang buang air kecil sembarangan. Tanpa sadar, pria itu mengotori kaki Eddie, membuat Venom marah dan langsung menjatuhkannya serta mengambil jas pria itu agar mereka bisa masuk klub dengan lebih bergaya. Di dalam, Venom sangat bersemangat dan langsung kalah di mesin slot. Namun keberuntungan berubah ketika mereka bertemu Nyonya Chen, yang sedang meraup kemenangan besar. Mencium bau Eddie yang tak sedap, Nyonya Chen menawarkan kamar agar Eddie bisa membersihkan diri dan berganti pakaian. Setelah Eddie siap untuk pergi, tetapi Nyonya Chen mengajak mereka untuk berdansa satu kali lagi. Eddie awalnya menolak, tetapi Venom yang mengambil alih dengan senang hati menari dengan Nyonya Chen. Sementara itu, pemburu simbiot terus mengintai mereka dari jauh. Venom dan Nyonya Chen asyik menari hingga pemburu simbiot semakin mendekati mereka. Venom segera beralih kembali ke Eddie untuk menghindari deteksi. Eddie meminta Nyonya Chen untuk tetap tenang saat pemburu bergerak menjauh. Walaupun mereka merasa bahaya telah berlalu, kedamaian itu hanya sementara. Agen-agen dari area 51 tiba-tiba menyerbu klub dan menangkap Eddie tanpa menyadari bahwa Kopec juga telah menyusup ke lokasi tersebut. Sementara itu, keluarga Martin akhirnya sampai di area 51 dan bersemangat untuk berpetualang, memutuskan untuk masuk secara diam-diam. Di laboratorium, Pine menemukan bahwa simbiot mengalami kerusakan tanpa inang yang cocok dan menyimpulkan bahwa Venom perlu disatukan kembali dengan simbiot lain untuk mencegah degradasi ini. Setelah penangkapan Eddie, ia terbangun dalam keadaan kebingungan dan mendapati bahwa Patrick masih hidup. Patrick memperingatkan Eddie agar melindungi kodes dari ancaman gelap, mengungkapkan bahwa kekuatan simbiot menunggu mereka dan bahwa kodes sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Saat itu, Striklan masuk dan memberi tahu Pine bahwa ia sekarang mengambil alih kendali penuh. Dengan dingin, Striklan mengungkapkan rencananya untuk menghabisi Eddie guna menghancurkan kodes dan menghindari kejatuhannya ke tangan Kenul. Merasa tak setuju, Pine dan rekannya membuat keputusan berani untuk melepaskan Venom. Setelah terbebas dalam bentuk aslinya, Venom segera kembali ke Eddie, namun Kopeg telah tiba di sana dengan cepat mendeteksinya dan langsung menyerang. Simbiot Patrick mencoba untuk melindungi Venom, namun secara tragis ia diserap oleh Kopeg yang ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Ketika situasi semakin genting, simbiot-simbiot lain di laboratorium berhasil lepas dan mencoba mengambil host acak untuk melawan Kopeg. Mereka melakukan upaya bersama untuk mengalihkan perhatian Kopeg, mengorbankan diri demi memberi Venom kesempatan melarikan diri. Beberapa simbiot bahkan merusak bagian-bagian laboratorium untuk menciptakan jalur keluar dalam kekacauan. Di kejauhan, keluarga Martin mengamati dari tempat tinggi tanpa sadar akan situasi yang mereka saksikan. Di tengah pelariannya, Pine membawa wadah simbiot dan pergi. Sementara itu, Kopeg tak terbendung, melahap simbiot satu persatu. Eddie yang bertekad untuk melindungi kodes, mencoba kabur namun melihat keluarga Martin dari kejauhan. Ia tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan dengan bantuan kemampuan Venom, ia dengan cepat mendaki ke tempat mereka berada. Sesampainya di sana, Eddie berbicara dengan Echo dan mengakui bahwa ia pernah berbohong tentang keberadaan alien. Venom kemudian muncul untuk mengucapkan terima kasih kepada Echo atas coklatnya, membuat anak itu tersenyum di tengah situasi kacau saat pertempuran berkecamuk. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan simbiot, Jenderal Striklan melepaskan tembakan yang memicu ledakan besar, meruntuhkan sebagian laboratorium dan menempatkan keluarga Martin dalam bahaya saat mereka jatuh menuju kobaran api. Sepertinya segalanya sudah berakhir, tetapi Venom yang telah berikatan dengan mereka, tidak membiarkan mereka terluka. Dia terjun untuk menyelamatkan mereka, menginspirasi simbiot lain untuk ikut menyelamatkan keluarga itu sehingga semuanya aman. Pertempuran antara simbiot dan kopeg awalnya tampak seperti kemenangan. Namun sesaat kemudian kopeg berhasil pulih ke bentuk aslinya. Pine dengan cepat menabrakan mobil ke makhluk itu dan mengajak semua orang masuk ke dalam kendaraan untuk melarikan diri. Saat Eddie hendak kabur bersama mereka, kopeg mengeluarkan suara yang memekakan telinga, membuat simbiot lumpuh dan tidak berdaya. Pada saat itu, niat sebenarnya dari kopeg terungkap, suara tersebut adalah sinyal untuk memanggil Knull dan mengirim bala bantuan. Kita melihat Knull menerima panggilan itu dan, sebagai respons, dia mengirim lebih banyak makhluk ciptaannya. Sebuah portal terbuka menghubungkan kekosongan dengan bumi, memungkinkan bala bantuan Knull datang dan mengejar Venom serta merebut kodes. Dengan ancaman baru ini, Eddie menyadari bahwa dia harus segera bertindak. Jenderal Strickland akhirnya menyadari bahwa simbiot bukanlah musuh sebenarnya dan memutuskan untuk membantu Eddie merencanakan strategi. Rencana itu melibatkan Eddie yang akan bertransformasi menjadi Venom dan memancing perhatian para pemburu simbiot sebagai pengalih perhatian. Sementara Strickland mengatur serangan udara menggunakan helikopter untuk menargetkan kopeg dan makhluk-makhluk Knull. Meskipun simbiot bertarung bersama mereka, para pemburu simbiot tetap tak tertandingi dan mulai menyerap mereka satu persatu. Dalam panasnya pertempuran, salah satu pemburu menyerang seorang prajurit dari pasukan Strickland. Strickland yang tak sanggup melihat prajuritnya hancur dengan berani turun ke medan perang untuk menyelamatkan mereka. Strickland mencoba menembak makhluk itu untuk menyelamatkan prajuritnya, namun malah terluka parah. Venom dalam bentuk penuhnya segera mengalihkan perhatian pemburu untuk melindungi sang jenderal. Pemburu kemudian melepaskan Strickland dan beralih menangkap Eddie. Tepat ketika semua harapan nyaris hilang, Martin datang dan menembak pemburu untuk membebaskan Eddie meski Eddie juga terluka dalam proses itu. Venom meski semakin lemah, bersikeras untuk menyelamatkan Eddie membawanya ke helikopter. Di sana, Venom mengakui bahwa kekuatan para pemburu ternyata jauh di luar dugaan mereka dan jumlah mereka terus bertambah. Venom juga mengungkapkan kekecewaannya, merasa mimpinya melihat patung Liberty tak akan pernah terwujud. Eddie berusaha tetap positif, meyakinkan Venom bahwa mereka akan mewujudkan impian itu suatu saat. Namun, Venom yang putus asa mengakui bahwa kemungkinan untuk melarikan diri kali ini sangat kecil. Pemburu-pemburu terus berdatangan dan kekalahan tampaknya tak terelakkan. Dalam teka terakhirnya, Venom menguatkan Eddie mengatakan ini adalah saat untuk menyelesaikan segalanya dan untuk selamanya. Venom kembali ke wujud penuhnya, menyerap serangan para pemburu dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menghalau mereka. Dalam keadaan darurat, Venom memohon pada striklan yang terluka untuk mengaktifkan tangki asam di laboratorium demi menghancurkan para monster. Menyadari betapa gentingnya situasi, striklan meskipun tahu kecil kemungkinan untuk selamat, dia pun setuju. Dia menginstruksikan rekan-rekannya untuk segera melarikan diri sementara dirinya mengaktifkan mesin. Ketika asam mulai membanjiri laboratorium, Venom melakukan pengorbanan terakhirnya, mendorong Eddie keluar dari bahaya sambil berpesan agar Eddie tak pernah melupakannya. Saat asam mulai melahap Venom dan para pemburu yang tersisa, dalam tindakan terakhirnya, Venom meletakkan pintu di atas Eddie untuk melindunginya dari asam. Eddie menatap dengan penuh kesedihan, mengucapkan selamat tinggal pada Venom untuk terakhir kalinya. Striklan menyadari akhir hidupnya sudah dekat, mengeluarkan remote tersembunyi dan dengan tekat kuat, memicu ledakan yang menghancurkan seluruh area. Di sana, Pine dan rekannya berlari untuk menyelamatkan diri, dengan Pine mengingat kembali kenangan pahit tentang kematian saudaranya dalam situasi serupa. Ketakutan dan adrenalin memenuhi pikirannya, tetapi ketika rekannya tersandung dan tertinggal dalam bahaya, seolah kejadian itu akan terulang kembali. Mengingat wadah simbiot yang masih ia bawa, Pine segera mengaktifkannya, menggabungkan kemampuan kilat untuk menyelamatkan rekannya tepat waktu. Setelah ledakan, kita melihat Eddie masih hidup namun sangat terpukul, kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun dalam keadaan bingung, ia mencoba berkomunikasi dengan Venom, berharap mendengar balasan. Namun, kenyataan pahit menghantamnya ketika seorang jenderal di sampingnya memberitahu bahwa Venom telah pergi selamanya. Meski sulit diterima, sang jenderal memberikan kabar positif, bahwa meski kini Venom tidak lagi bersamanya, Eddie telah menerima pengakuan dan rasa terima kasih dari seluruh bangsa. Sang jenderal menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi Eddie untuk memulai hidup baru, tetapi menambahkan peringatan penting mengenai apa yang terjadi di San Francisco dan selama beberapa hari terakhir. Dia harus menjaga rahasia tersebut, karena jika Eddie berani mengungkapkan kebenaran, takdirnya akan berujung di tempat paling kelam yang bisa dibayangkan. Kita kemudian melihat Eddie berjalan di jalanan New York, tenggelam dalam pikirannya dan mengenang momen-momen baik dan buruk yang dia alami bersama Venom. Nostalgia dan kesedihan menyertainya saat dia merenungkan setiap petualangan dan tantangan yang telah mereka hadapi. Akhirnya, dia tiba di patung Liberty, tempat yang selalu ingin dilihat Venom. Dengan ekspresi serius, Eddie menatap patung tersebut dan berjanji tidak akan pernah melupakan sahabatnya. Namun, cerita belum berakhir. Di adegan pasca kredit pertama, kita melihat Kenul yang marah, mengklaim bahwa juaranya telah jatuh. Dengan penuh kemarahan, dia menyatakan bahwa planet-planet tersebut miliknya dan semuanya akan terbakar di bawah kekuasaannya saat dia menyaksikan kehancuran mereka. Dan inilah akhir dari cerita ini. Well Wash!